Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya teman-teman ketemu lagi dengan mulia grup channel yang membahas tentang lebah madu ya teman-teman buat teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe ya teman-teman buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih di kesempatan kali ini kita sedang berburu ini berburu lebah madu abis cerana ya teman-teman nantinya buat di budidaya di sekitaran rumah dan juga disebar di hutan di daerah Pratin ya teman-teman saksikan keseruannya ini lagi berburu alias sembolang ya teman-teman ini teman-teman sembolang di sore hari bersama bawang rian sama bapak prio ini rezeki nomplok dikasih tahu sama yang punya lahan ini halo pak assalamualaikum ini teman-teman ya lebahnya ada di pohon kelapa ini lebahnya super koloninya sangat banyak kalau koloni kayak gini ini cepat ini ya teman-teman bisa sebulan ini bisa dipanen walaupun musim pacekrik bisa panen juga kalau lebahnya koloninya sangat banyak gini ini kangsinya sudah bisa mulai dikeluarkan ya teman-teman teman-teman kangsinya sangat panjang ini bisa sampai setengah meter ini dan madunya juga ada sedikit ini nektar kopi ya teman-teman tidak pakai APD ini ya karena lebahnya sangat jinak dan hati-hati pakai perasaan ini biar nggak galak ya teman-teman buat teman-teman semua yang mau bolang ini barangkali ada tip-tipnya supaya lebah tidak galak gimana ini pak bawang yang penting kelembutan yang penting kelembutan mengasai lebah jangan sampai menyakiti lebah ya itu ya teman-teman artinya kita harus pelan-pelan pakai perasaan ini ya jangan sampai lebah tersakiti buat bawang silik gimana ya jangan sampai 50 cm ini teman-teman ada setengah meteran ini panjang benar iya melihat ini kondisi ini sudah pada menetas jadi madu tidak ada artinya sudah menjadi koloni gitu ya teman-teman koloninya sampai ke atas ini hai hai akaroka disit yang pilih disit harap di di sini kamu nggak ngerti nya ini waktu sudah menjelang mahrib ya teman-teman mudah-mudahan nanti sebelum mahrib bisa diambil semua ini bibitnya bisa dibawa pulang ya teman-teman buat teman-teman semua saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like komen dan share buat keseruannya ya teman-teman teman-teman dan buat teman-teman barangkali ada yang mau membutuhkan madu di sini lah tempat madu murni ya karena kami tuh selain budidaya kita juga bolang dari hutan ya jadi dijamin kemurnianya madu asli posisi lebah ini sangat sulit teman-teman karena pohon kelapanya itu bolong sampai ke atas ini ya jadi setiap tataran ini dihinggapin lebah ini dan ratu pun belum kelihatan ini belum ketemu ratunya jadi belum terkondisikan ini ya nanti kalau ratunya sudah ketemu ini bisa lebih gampang mengambil koloninya ya ini ya teman-teman cara kami ini berburu lebah nantinya di rumah di budidaya di karantina di sekitaran rumahan kalau sudah koloni super nanti bisa dibawa ke tempat yang vegetasinya lebih bagus ya agar cepat menghasilkan madu ini ini lokasi di gedung makam desa Batu Anten Kecamatan Silongok ini teman-teman terima kasih 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 karyatnya teman-teman ada madunya ini sedikit sedikit EIC Oke hai 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 Madu ini kecepatnya hai 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 giring-giring video Hai gue mati tuh Hai masih berhati-hati di dalam ya Hai masih berapa banyak di dalam ya Hai masih berapa ngorong ide hehehe Hai makhluk itu hebat omgian ada oba-obanya terima kasih Aduh Aduh Mantap Kenalan 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 hai 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 bener-bener bisa pakai caranya ya bener-bener pakai kaya nyal tahu ngolet tinggal n noise pinggirkan laman kondisi kondisi kecil-kondisi hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton